Oke, yuk, mari kita lanjut mempelajari tentang uang logam. Nah, uang logam, nih contohnya nih, uang logam ada tulisannya, Bank Indonesia, gitu ya. Jangan dibaca Banka Indonesia, bacanya Bank Indonesia. Nah, kemudian ada tulisan 100 rupiah, dibaca 100 rupiah. Oke, nah, jadi kalau uang yang seperti itu, kalau ditulis, itu tulisannya RP. 1, 0, 0, 0, 0. Nulisnya RP, 1, 0, 0, 0. Atau gampangnya RP, 100, 0, 0. Nulisnya atau ditulis dengan angka. Nah, bacanya bagaimana bacanya? Atau ditulis dengan huruf, bacanya 100 rupiah. Jadi, kalian kalau membaca tulisan, ada tulisan RP, 100, 0, 0. Jangan dibaca, uang saya RP, 100, 0, 0. Bukan. Jadi, uang saya 100 rupiah. Jelas ya, kalian ya? Jadi, membacanya dan menulisnya berbeda. Itu ya, jadi, kalau untuk menulis mata uang kita, RP-nya di depan. Kemudian, ada nilainya, di belakangnya ada komanya. Kemudian, di belakang koma ada nolnya dua kali. Itu standar penulisan mata uang. Jadi, kalian juga salah kalau menulis RP, 100 saja. Kurang tepat. Benar, tapi kurang tepat. Oke. Nah, kemudian yang kedua ini. 5, 0, 0. Berarti tentunya kalian tahu ini, uang. 500 rupiah. Nah, nulisnya bagaimana? Nulisnya RP, 500, 0, 0 ya. Nulis dengan angka atau ditulis. Nah, kalau ditulis dengan huruf atau dipaca, 500 rupiah. Oke. Nah, satu lagi nih. Nah, jadi uang logam, sementara, yang nilainya paling besar itu 1000. Ditulisnya RP, 1000, 0. Nol dibacanya atau ditulis dengan huruf 1000 rupiah. Nah, pertanyaannya, kalian menjawab nomor 3 dan 4 ya. Berapa nilai terbesar dari ketiga mata uang logam tersebut? Yang pertama, kalian tulis dengan angka. Masih ingat kan tadi nulisnya? Ya. Yang terbesar itu, yang 1000 rupiah. Nulisnya apa? RP, 1000, 0, 0. Ya, jadi jawaban nomor 3, kalian tulis RP, 1000, 0, 0. Kemudian yang nomor 4, ditulis dengan huruf. Nulisnya gimana? 1000 rupiah. Mudah-mudahan kalian bisa ya? Mudah sekali. Oke.